Peacemaker Season 2 akhirnya siap syuting bulan ini yang dimana proyeknya masih dipegang oleh James Gunn sebagai sutradara dan juga penulis untuk series ini yuk langsung aja kita bahas mengenai berbagai macam update terbaru untuk DCU dan juga Peacemaker Season 2 yang udah kita tempatkan dari medianya So Mario Buster, let's break down this video Peacemaker Season 2 akhirnya siap syutingnya di bulan Maret tahun 2024 ini dengan dibindangi oleh berbagai macam aktor dan aktris yang telah bergabung di proyek Peacemaker Season 1 dulu yang dimana kalau kita topik kepada Season 1 dulu ya itu masih dibawa namangannya DCU-nya Zack Snyder John Cena sebagai Christopher Smith alias Peacemaker ini akan memulai pertolongannya di DCU James Gunn yang dimana storyline yang kedabel oleh James Gunn ini adalah bertempatan setelah film Superman versi David Cornswit jadinya Peacemaker Season 1 ini untuk confirm oleh James Gunn sendiri bahwa itu tidak kena dengan Season 2-nya nanti waduh, jadi ya setelah kita udah lihat di Peacemaker Season 1 itu udah sia-sia ya tapi kalau opini gue itu it's okay sih gue anggap aja Peacemaker versi DCU ini akan jauh lebih berani dan juga lebih brutal ketimbang di versi DCU-nya dulu nah meskipun ini udah beda universe tapi untuk aktor, kru, dan juga aktrisnya ini masih sama seperti di proyek serisnya dulu jadi ya tenang ya buat kalian yang suka dengan Peacemaker pertama untuk kru aktor-aktris ini masih sama seperti pada serisnya terdahulu yang diubah itu hanya script dan juga penempatan ceritanya untuk pengembangan Peacemaker di DCU James Gunn ini dan ini akan menjadi sebuah lanjutan kisah dari Superman versi terbaru nanti yang dimana Superman ini kemungkinan di endingnya akan bertemu dengan berbagai macam main super yang ada di DC Universe entah dari villain ataupun superhero-nya ya nah sebenernya kalau kita trope kembali Peacemaker di kombinya sendiri dia tuh adalah seorang anti-hero yang dimana dia punya sebuah prinsip yang teguh terhadap apa yang ialah kini sebagai misi utamanya tapi dia akan melakukan dengan cara apapun walaupun nyawa temannya yang menjadi taruhannya ya makanya Peacemaker sampai sekarang itu untuk para fans-fans yang mungkin bertahu mengenai Peacemaker ini masih kebingungan sampai sekarang karena ya memang Peacemaker ini di versi DCU ini sangat berbeda banget dengan Peacemaker versi kombinya dulu jadi ya James Gunn ini udah menetap ulang Peacemaker-nya awal itu adalah anti-hero menjadi seorang superhero di versi DCU ini jadi kemungkinan akan ada berbagai macam perubahan yang akan diangkat oleh James Gunn untuk Peacemaker versi terbaru ini nah untuk kisah sendiri seperti Peacemaker dalam series ini ya akan bertemu dengan Superman yang dimana mungkin dalam seriesnya Superman akan berjibangku bersama dengan Peacemaker yang dimana mereka berdua ini bisa dibilang memiliki ideologi yang sangat berbeda Peacemaker lebih ke arah kekerasan dan juga kebutalan yang dimana kata Peacemaker ini dianggap sebagai kekerasan yang menuju dengan perdamaian sedangkan kalau Superman ini lebih ke arah ke perdamaian asli dan juga justice, keadilan kalau memang sesuai dengan komik classic-nya dulu ya makanya nanti kemungkinan di series Peacemaker ini Superman dan Peacemaker akan memiliki sebuah hubungan yang sangat intens di series DC Universe ini oke next kita bahas mengenai villain dari Peacemaker ini yang dimana sepertinya James Gunn tidak akan mengulang formula yang sama seperti yang sudah pernah ia bangun di season pertama kemarin yang dimana kalau kalian masih ingat ya di season pertama itu Peacemaker menghadapi bapak kandunya yang bernama Augie Smith yang merupakan seorang raja kriminal yang dikenal sebagai White Dragon serta ada villain dari kubu alien yang bernama Butterfly yang dimana tujuan mereka adalah mengambil alih planet bumi dan juga menjadikannya sebagai rumah baru mereka dengan cara mereka memasuki inang baru dengan manusia agar mereka bisa bertahan hidup nah kalau kita trope kepada track record James Gunn di DC Universe ini dia tuh sepertinya suka dengan bumbu alien ya seperti contoh itu ada di The Suicide Squad yang dimana mereka melawan Starro The Conqueror dan di Beastmaker mereka melawan Butterfly maka nanti kemungkinan di series terbaru Beastmaker ini ada berbagai macam kandidat dari kubu alien yang bisa menjadi lawan utama bagi Beastmaker ini kalau mungkin ini berhubungan dengan Superman maka villain yang paling cocok untuk Beastmaker ini itu adalah Parasite yang dimana Parasite ini adalah alien yang pernah menjadi lawan Superman ketika dia berkarir pertama kali sebagai superhero dan ini udah terlihat di film animasinya yaitu di film Superman Man of Tomorrow Parasite ini memiliki sebuah kemampuan yang dapat berubah menjadi raksasa dan dari pertarungnya yang sangat cerdas serta dia bisa menularkan semua virus Parasite kepada manusia dengan durasi yang begitu cepat jadi ya Parasite ini gak jauh-jauh beda dari Starro The Conqueror dan juga Butterfly yang dimana mereka semua butuhin manusia untuk bertahan hidup atau mungkin ya mungkin ya kalau James Gunn mau beralih ke season lain yang mungkin dia mau pakai villain yang punya super power ya ataupun sihir nah ada villain dari Beastmaker ini yang bisa diangkat ke line label di DC James Gunn yang bertemakan sihir dan juga magical power yaitu adalah Dr. Shin-Zin yang dimana villain ini adalah seorang penggir sakti yang sama matikan di DC Universe yang pertama kali muncul di film komik Dream Comics is No. 354 yang terlihat pada tahun 1966 Dr. Shin-Zin ini adalah seorang alih manipulasi yang dapat mengontrol pikiran manusia serta mengendalikan rasa takutnya dan dia juga merupakan salah satu film berbitan dari Peacemaker yang dimana villain yang satu ini gak bisa dilawan oleh super hero sebelum atas seperti Batman Superman bahkan Justin Lee aja mereka gak bisa melawan penyihir yang satu ini hanya Peacemaker yang dapat mengertikan villain penyihir yang bisa memiliki kemampuan super power yang sangat mengerikan ya jadi kalau misalkan James Gunn mau mengarah kepada tema sihir ataupun tema kegelapan mungkin si villain satu ini bisa mengangkat Peacemaker ke level yang jauh lebih tinggi ya mungkin seperti itu dan juga ada kabar yang udah dirisikan oleh James Gunn di versi Twitternya bahwa di tahun 2025 ini akan ada 3 polisi EU yang siap untuk diluncurkan yang pertama ada Superman Movie yang kedua ada Peacemaker yang ketiga ada Waller Series nah kalau untuk Waller Series ini kemungkinan kisah yang diangkat itu adalah kisah asal-usul Amanda Waller sebelum dia menjadi agen rahasia kepala pemerintah Amerika Serikat dalam memuatkan semua villain untuk menjadi tentara bayarannya yang disebut sebagai The Suicide Squad aktis yang melisama yaitu Viola Davis yang masih akan bertahan sebagai Amanda Waller di versi DCU James Gunn ini dan tentunya pastinya Peacemaker di Mastermind DCU nanti itu dia akan bertemu dengan The Suicide Squad yang dimana dia juga menjadi anggotanya seperti pada film DCU sebelumnya jadi kemungkinan di ending Peacemaker nanti itu Amanda Waller akan merekrutnya untuk menjadi anggota bagian The Suicide Squad yang sedang ia bangun ini tapi di series Waller ini kemungkinan Wonder Bros 2 akan membangun kisah development yang lebih dalam mengenai Amanda Waller seperti apa dia siapakah dia bagaimana dia bisa terhubung dengan pemerintah Amerika Serikat apakah itu adalah akit FBI segala macam well kemungkinan itu akan diangkat di series Waller ini ya mungkin seperti itu ya dan semuanya itu akan berkesenambungan di tahun 2025 mendatang dan juga Peacemaker ini akan siap tayang di HBO GO kalau di Indonesia ya so buat kalian yang belum langganan langsung aja langganan di HBO GO sekarang juga untuk menunggu Peacemaker season kedua kali ini jujur yang gue harapkan di proyek ini adalah bahwa series Peacemaker ini bisa membawa warna baru ke DCU yang dimana kemungkinan akan dipenuhi oleh drama action yang sangat brutal tapi juga penuh dengan satiran karena Peacemaker itu kalau kalian perhatikan di seriesnya aja ya ketika dia bermonolog aja dia itu selalu kasih kata-kata yang sangat menyatir banget ke berbagai macam pihak bahkan dia itu ngolongnya pakai basah kasar yang gak direm sama sekali makanya bisa gue katakan Peacemaker ini adalah lambang Deadpool fan si DC-nya lah ya yang dimana dia akan melakukan kekerasan dan juga kebutalan yang sangat menyinggung kemana-mana entah itu di sisi politik Amerika atau mungkin hanya sekitar entertainment saja well itu untuk menjadi jenis dikasihnya Peacemaker ini ya karena itu untuk kejadian di season pertama kemarin dan kemungkinan formula yang sama akan diulang James Gunn di season kedua terbarunya ini itu sih yang aku tunggu mengenai Peacemaker series terbaru ini ya oke sebelum kita mulai watching videonya gue mau kasih kalian sebuah informasi kalau kalian mau tunggu kita lebih jauh lagi yuk beli t-shirt untuk Deadpool dan Wolverine masih ready stock buat kalian disini gambar itu adalah Deadpool dan Wolverine yang setelah bercipaku bersama ya jadi buat kalian yang berminat setelah kalian dengan ukuran dan juga charge-nya juga ya itu semuanya ada di kolom deskripsi di bawah nanti link tokopedia bisa gue pin di kolom komentar di bawah oke thank you guys oke itu aja mengenai berita soal Peacemaker terbaru yang akan menjadi sequel dari Superman DCU James Gunn nah sekarang gue serahkan kepada kalian kalau kalian punya pertempat lain setelah berita satu ini tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan barang seperti biasanya oke itu aja mengenai video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe untuk mendukung gue bahwa video mendidik dan menghiburkan semua karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram Twitter TikTok bahkan Spotify kita ya linknya untuk kuesopkan di kolom deskripsi di bawah karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas langsung aja join di grup kita namanya Mario Busur Official linknya untuk kuesopkan di kolom deskripsi di bawah dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya adios semuanya wuhuu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax